Saudara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghimbau masyarakat Indonesia untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama dua hari untuk menghormati jasa Taufik Kemas, sang pejuang empat pilar kebangsaan. Bendera setengah tiang pun berkibar pertanda Indonesia berduka. Suasana duka menyelimuti kantor DPP-PDI perjuangan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu Pagi. Tidak ada aktivitas berarti di kantor pusat partai berlambang banteng moncong putih itu. Namun sejumlah karangan bunga duka cita terus berdatangan dari handai tolan almarhum Taufik Kemas. Bendera merah putih dan bendera PDIP pun dikibarkan setengah tiang. Yang dermawan, yang penuh perhatian sama rakyat Indonesia pada umumnya dan juga pada kadang-kadang PDI perjuangan. Di kawasan Abadijaya, Depok Timur, Depok Jawa Barat, sejumlah warga mengikuti himbawan presiden untuk memasang bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung. Mereka bergotong royong memasang bendera di setiap rumah. Berkabung. Berkabung kenapa Pak? Kenapa wafatnya Ketua MPR. Pak siapa? Bapak Haji Taufik Kemas. Dia adalah tokoh yang sangat menjadi panutan, walaupun dia itu selalu berbedaan daripada pendapat antara oposisi dengan pemerintah. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk memasang bendera setengah tiang selama dua hari atas berpulangnya Almarhum Taufik Kemas. Arufah Subandi dan Nahyudi melaporkan dari Depok Jawa Barat dan Jakarta.